Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai tutorial singkat tentang cara pembuatan SKP Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah yang statusnya sebagai PLT Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu, kami sudah langsung login ke Ikenerja BKN Menunya seperti biasa, sama menu SKP Kita pilih menu SKP terlebih dahulu Di sini sudah ada SKP sebelum jadi PLT SKP dari Januari sampai 31 Desember 2024 Ini statusnya pegawai biasa, bukan PLT Lalu bagaimana untuk menambahkan yang statusnya sebagai PLT Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah tadi Caranya kita langsung membuat tambah peneliti SKP yang baru Di bagian tombol ini, tinggal klik tambah peneliti SKP Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu, pastikan Status SKP PLT atau PLH atau PGB sudah muncul Jika kawan-kawan atau Bapak Ibu belum muncul statusnya di sini Silakan nanti berhubungan dan berkoordinasi dengan kepegawaian setempat di wilayahnya masing-masing Sekali lagi kami sampaikan Jika statusnya SKP PLT atau PLH-nya di sini belum ada atau belum muncul Silakan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan kepegawaian setempat di wilayahnya masing-masing Untuk cara menambahkan, sebenarnya sama Bedanya nanti tinggal kita klik SKP PLT di sini Unit kerjanya kita masukkan Apa unit kerja? Tempat penugasan sebagai PLT-nya di mana? Di sini kami contohkan di MTSN 1, Lusungan Selatan Pengurut di awal di sini silakan dimasukkan sesuai dengan penugasan di SKP PLT-nya Dan hitung mulai tanggal berapa penugasannya Kami contohkan di sini Dan hitung mulai 1 Mei Sesuai dengan SKP PLT-nya 1 Mei 2024 Pengurut di akhirnya biasanya untuk PLT 3 bulan Lihat saja nanti SK-nya kawan-kawan Bapak Ibu Berapa penurut di akhirnya Di sini kami contohkan sampai dengan 31 Juli 2024 Berlaku 3 bulan Pendekatan selanjutnya Selanjutnya disesuaikan Jika kuantitatif, selanjutnya pilih kuantitatif Langkah terakhir tinggal klik OK Otomatis akan muncul SKP sebagai PLT Langkah berikutnya Kita ulangi seperti biasa Kita cek detail SKP terlebih dahulu Karena statusnya di sini masih drop Kita klik detail SKP-nya Di bagian detail SKP-nya ini Silahkan nanti dilihat Pejabat penilai kinerjanya Apakah sudah benar Jika belum benar Silahkan nanti dimuat ulang atau disesuaikan Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Untuk SKP-nya Sudah Tengisi atau sudah Mewarisi SKP pimpinan yang terdahulu Namun statusnya tadi masih drop Jika ada yang ingin ditambahkan Atau yang direpisi Silahkan nanti di edit dan disesuaikan Jika tidak ada penambahan atau revisi Tinggal di bagian di sini Dilengkapi Dokungan sumber daya Skema pertanggung jawaban Dan konsekuensi Silahkan diisi di sini Setelah semuanya selesai Setelah semuanya selesai Jika tidak ada revisi Seperti biasa Nanti silahkan klik ajukan SKP Untuk disetujui oleh atasan langsung Dari pegawai atau PLT yang bersangkutan ini Setelah disetujui SKP-nya Tentunya kita membuat rencana aksi Sesuai dengan periode yang berjalan Misalnya ini Tinggalan 2 Bangkit nanti yang ditambahkan Tinggalan 2 Rencana aksinya Setelah rencana aksi diisi Silahkan nanti dilengkapi dengan Analisasi berserta bukti dukung Intinya sama dengan Cara pengisian Baik sebagai PLT Ataupun sebagai Kepala sekolah definitif Sama saja Untuk selanjutnya Bedanya tadi Cuma Waktu di awal Membuat SKP-nya Ada centang atau pilihan PLT Dan memilih tempat Tugas PLT-nya di mana Sekiranya seperti itu Untuk cara membuat SKP Sebagai PLT Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau penjelasan kami Terlalu cepat Atau Terdapat kesalahan Terkekurangan Akhirnya kami sudah Mengucapkan Nobilai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih